assalamualaikum hai semua selamat datang di channel youtube dapur hasika kali ini aku mau bikin sirup koko pandan yang kental enak awet mudah banget bikinnya dan rasanya ini tuh hampir kayak sirup yang terkenal itu ya jadi kalau kalian mau tau bagaimana aku bikinnya tonton video nya sampai selesai dan jangan lupa subscribe aku supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya untuk bahan-bahannya disini aku gunakan 250 gram gula pasir ini aku gunakan gula pasir yang warnanya agak kuning ya agak coklat jangan yang putih supaya hasilnya nanti bisa kental kemudian disini ada 400 ml air kelapa kemudian disini ada tiga lembar daun pandan disini aku pakai takaran seperempat kilogram kalau misalnya kalian mau bikin lebih banyak lagi bisa dikalikan lagi ya pertama aku masukkan air kelapanya dulu kemudian aku masukkan gula pasir ini aku nyalakan kompornya ya kemudian ini aku masukkan pandannya aku aduk kita masak dengan api sedang cenderung kecil ya ini bisa aku tambahkan pasta koko pandan ya ini kalau sudah mendidih ini masih aku biarkan dulu ya tapi aku lebih kecilkan lagi apinya supaya sirupnya ini lebih kental lagi sambil aku aduk-aduk juga ya ini sudah cukup ya ini aku matikan kalau dalam kondisi panas seperti ini tuh emang nggak mengental ya nanti ini tunggu hingga benar-benar dingin bisa kita taruh ke dalam wadah kemudian bisa kita simpan di dalam pelkas itu dia akan lebih mengental lagi ini sirupnya ini sirupnya yang sudah aku pindahkan ke wadah ini sudah aku masukkan ke dalam kulkas ya mantep banget ini kental ya teman-teman ya ini sudah bisa langsung disajikan untuk membuat es atau kalau mau disimpan bisa ditaruh di dalam botol ini bisa tahan lama ini oke teman-teman terimakasih sudah menonton video aku sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel aku supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati